Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Sampurasun Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai sistem model pada e-learning.fkip.unpas.ac.id Untuk melakukan bimbingan skripsi secara online Langkah yang pertama, Bapak Ibu buka browser Kemudian setelah itu ketikan e-learning.fkip.unpas.ac.id Kemudian masukkan username berupa NIDN Password Awalnya NIDN akan tetapi kalau Bapak Ibu sudah ubah dan lebih baik dirubah untuk keamanan Silahkan diketikan password yang terbaru kemudian klik login Setelah login ke sistem Nanti di laman Bapak Ibu akan muncul sistem bimbingan skripsi Di sini akan muncul bimbingan skripsi Kalau di laman Bapak Ibu belum muncul silahkan untuk bisa menghubungi admin Bisa ke Pak Muhani, ke Pak Acep, ke Pak Andi, atau ke Pak Sandi, bisa juga ke Pak Tio Kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan klik bimbingan skripsi dengan akhir Nama akhirnya itu yaitu nama Bapak Ibu Setelah diklik nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu Hal yang pertama Bapak Ibu harus pastikan yaitu peserta Klik peserta Nah di sini sudah ada nama-nama mahasiswa Akan tetapi saya ada satu mahasiswa yang belum masuk Nanti bisa Bapak masukkan, Bapak Ibu masukkan sendiri seperti itu Nanti kita kalau di sistem Bapak Ibu semuanya sudah ada Atau belum ada sama sekali silahkan Bapak Ibu untuk enroll Memasukkan mahasiswa ke sistem e-learning model ini Caranya Bapak Ibu silahkan klik enroll user Kemudian ketikan mahasiswa yang belum terdaftar Kalau saya namanya Dewi Widianti Nah Dewi Widianti Nah ini Kemudian diklik Bapak Ibu Kemudian di sini assign role-nya itu adalah sebagai siswa Seperti itu Kemudian klik enroll user Nah kemudian Bapak Ibu silahkan cek sekali lagi apakah semua nama sudah masuk atau tidak Kalau belum masuk bisa klik enroll Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengklik untuk enroll ini bisa Bapak Ibu untuk menghubungi admin Kemudian setelah itu Bapak Ibu Setelah pesertanya lengkap Kita akan coba membuat sistem untuk bimbingan skripsinya Silahkan Bapak Ibu masuk lagi ke kursus Bapak Ibu Caranya di klik di sini Ini kan peserta Kemudian klik kita bimbingan skripsi Diklik di sini Nah kemudian tampilan akan seperti ini Kemudian Bapak Ibu klik di sini segitiga Kemudian hidupkan mode ubah Nah kemudian setelah itu Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu Apabila sudah disetkan nanti oleh admin Nanti Bapak Ibu tinggal melanjutkan dari langkah-langkah ini Tapi saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat dari awal sampai akhir Kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan bisa klik Tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya Kemudian nanti Bapak Ibu bisa klik di sininya adalah forum Kemudian Bapak Ibu klik tambah Kemudian di sininya forum Diskusi Bimbingan skripsi Kemudian di deskripsinya di sini Pada forum ini Mahasiswa dan dosen Dapat berinteraksi Secara Kelompok Jadi dalam artian Bapak Ibu Pada forum ini semua mahasiswa yang dibimbing oleh Bapak dan Ibu Bisa melihat diskusi yang sudah dilakukan Seperti itu Bapak Ibu Nah kemudian setelah itu Bapak Ibu jangan lupa Klik di sini untuk tampilkan deskripsi di halaman kursus Kemudian di sini untuk availabilitynya silahkan kalau mau diatur berdasarkan Waktu di SK bisa diatur Kalaupun tidak diatur juga tidak apa-apa Kemudian lampiran di sini Ini lampiran mungkin bisa ditambah sampai 8 MB Biar nanti mereka mahasiswa itu bisa mengirimkan file dari skripsi yang mereka buat Kemudian display word count silahkan di klis Ya biar nanti kita mengetahui berapa kata-kata yang mereka tuliskan Kemudian di sini di discussion locking Di sini enggak usah Jadi nanti kalau menggunakan ini Nanti diskusi ini akan secara otomatis itu ditutup beberapa Setelah berapa minggu Satu minggu, dua minggu, satu bulan dan sebagainya Kemudian di sini priori waktu untuk pemblokiran jangan ada Kemudian penilaian-penilaian Ini tidak ada penilaian karena ini sifatnya diskusi Kemudian pembatasan akses tidak usah dibatasi Kemudian kalau sudah Bapak Ibu silahkan klik simpan dan tampilkan Nah kemudian ini adalah forum diskusi bimbingan skripsi Kemudian di sini tambah topik diskusi baru Bisa mungkin di sini bab 1 Pada topik ini Para mahasiswa atau mahasiswa Dan dosen dapat berdiskusi mengenai bab 1 Dan bagian-bagian penyusunnya Kemudian kalau sudah seperti itu Bapak Ibu klik post to forum Nah ini jadi ada bab 1 tentang pendahuluan Kemudian bisa Bapak Ibu klik tambah topik diskusi baru Bab 2 Landasan teori Kemudian nanti Bapak Ibu Pada Diketikan di sini keterangannya Pada bagian forum ini Ini mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi mengenai bab 2 Dan bagian-bagiannya Kemudian klik post to forum Kemudian kita tambah lagi Diskusi baru lagi Yaitu bab 3 Metode penelitian Pada topik Topik Forum ini Forum ini Mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi mengenai bab 3 Dan bagian-bagian penyusunnya Kemudian kalau sudah seperti itu Bapak Ibu klik post to forum Nah ini sudah ada 3 Bab 1, bab 2, bab 3 gitu Seperti itu Nah kita seperti ini saja Nanti ini kalau kita edit Bisa Bapak Ibu edit Silahkan contohnya mau di edit bab 1 nya Jadi Bapak Ibu bisa di sini Untuk mengedit bab 1 nya Contohnya bab nya menggunakan Disininya menggunakan Bab 1 pendahuluan Nah kemudian kalau Bapak Ibu ingin melampirkan Contohnya format bab 1 Atau lain sebagainya Nanti Bapak Ibu bisa di klik di sini Kemudian Choose file Contohnya format bab 1 Format bab 1 Bapak Ibu silahkan bisa cari ini sebagai contoh saja Contoh saja format bab 1 gitu Atau apa gitu Nah jadi format bab 1 Contohnya Ini format bab 1 Kemudian nanti lampirkan Nah kalau sudah klik simpan perubahan Nah Nanti Bapak Ibu ini akan Dapat mahasiswa download Kemudian dapat mereka Jadikan template gitu Seperti itu Nah kemudian kalau sudah seperti itu Bapak Ibu kita coba akan lengkapi semuanya Sampai bab 5 Ini baru sampai bab 3 Kita tambah topik diskusi baru Bab 4 Hasil penelitian Dan pembahasan Tentunya mungkin Masing-masing ini Masing-masing bab ini Disesuaikan dengan Panduan yang terbaru Pada bagian ini Dapat berdiskusi Tentang Bab 4 Dan bagian Penyusunnya Kemudian kalau sudah seperti ini Bapak Ibu Klik post to forum Kemudian tambah lagi Topik diskusi baru Disini adalah bab 5 Kesimpulan dan saran Pada bagian ini Mahasiswa dan dosen Dapat berdiskusi Mengenai Bab 5 Kemudian kalau sudah seperti itu Bapak Ibu Kemudian klik post to forum Nah apabila Bapak Ibu urutannya Tidak seperti ini Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 Bab 4 dan bab 5 Nanti Bapak Ibu bisa Disininya di klik Post terakhir Mana Oh ini Oh ini kebalik Nanti klik lagi disini Asalkan nanti Bapak Ibu Ketika membuat Topik diskusinya itu Harus bab 1 dulu Kemudian bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 Jadi kalau kebalik Tinggal diurutkan Seperti ini Sekarang kita sudah punya Forum diskusi bimbingan skripsi Dalam artian Forum ini Mahasiswa dan dosen Dapat berinteraksi secara kelompok Jadi secara kelompok Pada forum ini semuanya Jadi semua mahasiswa yang ada di Bimbingan skripsi kita itu bisa melihat interaksi Jadi ini untuk diskusi secara umum Contohnya Dosen pemimbing menjelaskan ke mahasiswa Tentang Bab 1 itu isinya harus apa Harus apa Otomatis ini akan diketahui oleh mahasiswa yang lain Namun selain itu Kita akan membuat forum diskusi Secara khusus Jadi dalam artian secara khusus Sehingga nanti Lebih Prepat gitu Seperti itu Caranya seperti apa Bapak Ibu Kita klik ke peserta Kemudian nanti kita disini Coba akan Buat data nama-namanya Saya akan copy nama-namanya Kemudian saya akan masuk ke notepad Bisa silahkan Bapak Ibu Mau catatannya di notepad Atau kalau di notepad nanti agak acak-acakan Bapak Ibu bisa mungkin ke Microsoft Word Biar nanti kita tidak lupa Nama-namanya siapa aja Nanti kita akan buat Diskusi yang lebih Prepat Seperti itu Jadi nanti bentuk diskusinya itu Ada dua Bapak Ibu Ada yang diskusi secara Kelompok Ada juga yang diskusi secara Prepat gitu Langsung seperti itu Nah kita sudah meng-copy nama-namanya Kita kembali lagi ke bimbingan skripsi Jadi ini forum diskusi Forum diskusi umum Forum diskusi umum Forum diskusi umum Bimbingan skripsi Nah kemudian Bapak Ibu Kita coba akan membuat Chat Live chat Nah disini bisa Bapak Ibu Klik chat Kita akan cari chat Kuih survey Assignment Kemudian ini obrolan Kemudian klik tambah Nah ini obrolan Atau disini Forum diskusi langsung Nah Bapak Ibu perlu menjadi catatan Kalau memang tidak perlu ada forum diskusi langsung Bapak Ibu bisa langsung Ke forum diskusi masing-masing Karena untuk forum diskusi langsung Ini sifatnya live chat Jadi kalau Bapak Ibu ingin diskusinya ada waktunya Bisa menggunakan ini Seperti itu Karena tetapi alangkah lebih baiknya Supaya terekam Jejaknya itu Lebih baik menggunakan forum diskusi Tadi yang kelompok Atau forum diskusi private Seperti itu Jadi kalau disini semua orang bisa lihat Dan hanya yang sedang live saja Seperti itu Jadi kalau Bapak Ibu mungkin Bimbingannya Waktunya tidak tentu Dan berbeda-beda Lebih baik menggunakan forum diskusi yang Tidak langsung seperti itu Seperti yang tadi Pada forum ini Mahasiswa Dan dosen Dapat berdiskusi Secara langsung Sehingga Yang sedang Online saja Yang bisa Berdiskusi Nah jadi Yang hanya yang online saja Jadi kalau yang tidak online Tidak bisa berdiskusi Jadi alangkah lebih baiknya Menggunakan forum chat Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan Akan kami sediakan seperti ini Kemudian simpan dan tampilkan Jadi ketika kita akan coba Disini Nah ini di Kelas Saya itu tidak ada yang aktif Kemudian kita coba akan Berdiskusi Berdiskusi Kita akan lihat Coba akan berdiskusi Akan masuk sebagai mahasiswa Kalau mahasiswa itu Menggunakan NPM Karena saya Lupa NPM nya Saya akan lihat dulu Saya akan coba Prasti Dewi Kita klik Prasti Dewi Kemudian Setelah itu Kita akan lihat Dia profilnya itu Seperti apa Prasti Dewi Oh NPM nya Belum ada Bapak Ibu ya Nanti Prasti Dewi Di Prasti Dewi Oh karena Saya tidak masuk Sebagai admin Jadi saya tidak Tahu Bapak Ibu ya Untuk ininya Untuk apa namanya Untuk NPM nya Saya akan coba Sebagai admin Terlebih dahulu Saya akan coba Sebagai admin Terlebih dahulu Nah kemudian Bapak Ibu Kita akan coba Lanjut ke forum Diskusi langsung Nah klik disini Untuk mulai chat Dan ini yang aktif Adalah Mahasiswa Mahasiswa Yang sedang On Nah disini tidak ada Yang sedang aktif Saya sudah mencatat Ini username dan password Dari salah satu mahasiswa Yang akan saya Cobakan Namanya adalah Prasti Dewi Saya akan buka browser Yang lain Kalau nanti Bapak Ibu Berarti mahasiswanya Ya tinggal langsung Uji coba Seperti itu Kemudian Saya akan login Menggunakan browser Yang berbeda Nanti tampilannya Akan seperti ini Kemudian klik Enter Kemudian pilih Ininya Bimbingan skripsi Acep Amdani Nah kemudian Enter lagi Kemudian klik Forum diskusi langsung Oleh mahasiswanya Kemudian klik disini Untuk mulai chat Nah nanti akan ada Tampilan seperti ini Jadi ini adalah Live chat Jadi ketika dosen aktif Ketika mahasiswa aktif Maka ini bisa berdiskusi Kemudian Assalamualaikum Kemudian Selamat pagi Bapak Nah oleh Krasti Dewi Ke dosen pemimbingnya Kemudian Oleh Saya akan dijawab Disini Saya akan dijawab Wassalamualaikum Salah klik Bapak Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi juga Ada hal-hal yang Belum dipahami Saya memberikan Pasang seperti itu Ke Prasti Dewi Kemudian Nanti Prasti Dewinya Akan muncul Di Kolom Prasti Dewinya Kita akan Ini kan Akan masuk Coba ke Ini Prasti Dewinya Ada Pak Mengenai Bab 1 Kemudian Klik kirim Nah Prasti Dewi Menjawab seperti itu Nanti akan muncul Di Forum Live Chat Yang Dosennya Nah Ada Pak Ada Pak Mengenai Bab 1 Nah seperti itu Ini adalah sistem Dari Live Chat Nah Akan tetapi Untuk Live Chat Nanti ini akan kosong Bapak Ibu Jadi harap Apa namanya itu Harap nanti Tidak menggunakan Ini terlalu banyak Karena record kita Untuk bimbingan itu Di sini Tidak akan tercatat Jadi ini seperti Live Chat biasa Jadi ketika sudah beres Chatnya di Close Maka itu tidak akan ada Nah seperti itu Kemudian Bapak Ibu Jadi ini Live Chat Live Chat Tersebut memang Bagus Karena siapa saja Yang online Cuma kekurangannya Apabila digunakan Itu tidak akan ada Historinya secara Jelas Jadi saya Apa namanya itu Saya rekomendasikan Kalau forum diskusi Langsung Ini tidak digunakan Untuk bimbingan Yang aslinya Tapi dia hanya Sebagai pembuka Hanya sebagai apa Dan lain sebagainya Seperti itu Jadi kalau nanti Bapak Ibu Mau menggunakan Forum Diskusinya itu Bisa menggunakan Forum diskusi Secara umum Kemudian ada Forum diskusi Secara khusus Masing-masing Nah langkah pertama Yang harus Bapak Ibu Lakukan adalah Yaitu membuat Group Supaya nanti Forum diskusi Secara private Itu dibatasinya Berdasarkan Group Caranya Yaitu Bapak Ibu Klik di peserta Di sini Kemudian Kemudian Klik di sini Kemudian Di sini Klik Group Nah Kemudian Setelah itu Bapak Ibu Kita kan sudah Ada masing-masing Membersnya Kita akan Di sini Di create Group Create Group Kemudian Nanti ini Kalau sudah ada Groupnya Bapak Ibu Tidak usah Dilakukan Tapi ini Kalau nanti Belum muncul Groupnya Nanti bisa Bapak Ibu Lakukan seperti ini Nah contohnya Di sini Groupnya FPP3 Kemudian Deskripsinya Tidak Ada juga Tidak apa-apa Kemudian Klik simpan Perubahan Bapak Ibu Ini sudah ada FPP3 Kemudian Di sini Add remote User Nah Nanti kita akan Masukkan FPP3 Tambah Seperti itu Bapak Ibu Kemudian Back to the group Kemudian Kita akan Tambahkan Dan juga Di sini Akan create Group yang Kedua Yang kedua Itu adalah Yati Karyati Karena saya Ada 8 Mahasiswa yang Dibimbing Berarti Kita membuat 8 Group Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Ada 30 Membuat 30 Group Tapi ini Kalau belum ada Kalau sudah ada Bapak Ibu Nanti sudah Dibuatkan oleh Tim Nanti Bapak Ibu Tidak usah Menggunakan Langkah ini Kemudian Simpan perubahan Di sini Namanya Yati Karyati Yati Karyati Kemudian Klik Tambah Kemudian Setelah itu Back to group Kita lanjut Ke yang ketiga Bapak Ibu Yaitu Dewi Kurnianto Kemudian Nanti di sini Kita klik Create Group Kemudian Nanti nama Groupnya Kita ketikan Di sini Dewi Kurnianto Kemudian Setelah itu Klik Simpan perubahan Dan Jangan lupa Dewi Kurnianto Di sini Add Remove User Seperti itu Dewi Kurnianto Add Remove User Kemudian Setelah itu Klik Back to Group lagi Bapak Ibu Kemudian Create lagi Line Nining Room Sekali lagi Bapak Ibu Ini Proses yang panjang Ini Kalau Bapak Ibu Sudah Dibuatkan oleh Tim Nanti tidak usah Dijalankan Hal ini Tapi kalau Masih belum ada Nanti mungkin Bapak Ibu Bisa Apa namanya Melakukan langkah ini Kemudian Di sini Tambah Kemudian Di sini Back to Group lagi Kemudian Setelah itu Create Group Di sini Kristina Nurca Kemudian Nanti Bapak Ibu Klik Di sini Nama Grupnya Sama juga Kemudian Setelah itu Simpan perubahan Kemudian Setelah itu Diklik Add Remove User Kemudian Di sini Kristina Nurca Kemudian Setelah itu Bapak Ibu Klik Back to the group Kemudian Create Group Lagi Kemudian Kita Akan Masukkan Trianti Pospita Pass di sini Kemudian Setelah itu Simpan perubahan Kemudian Klik Add Remove User Lagi Klik Tambah Kemudian Setelah itu Back to the group Kemudian Setelah itu Dewi Widianti Back to the group Kemudian Kita Pass Lagi Simpan Perubahan Kemudian Di sini Dewi Widianti Add Remove User Dewi Widianti Dewi Dewi Widianti Kemudian Setelah itu Back to the group Saya akan Coba hitung Yang belum ada Prasti Dewi Prasti Dewi Akan Pass lagi Namanya Copy Pass Nah Kemudian Setelah itu Bapak Ibu Klik Simpan perubahan Kemudian Add Remove User Masuk Masuk ke Prasti Dewi Kemudian Tambah Kemudian Setelah itu Back to group Nah Bapak Ibu Kita coba akan Hitung Ini ada Berapa Ada Berapa Orang Ada Berapa Kelompok Ada Berapa Grup 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah Gunanya Grup ini Untuk apa Supaya Membatasi Akses Bapak Ibu Karena Kita akan Membuat Forum Diskusi Secara Private Kalau ini Forum Diskusi Umum Tapi Ini adalah Forum Diskusi Secara Private Seperti itu Nah Caranya Seperti biasa Hidupkan Mode Ubah Kita akan Buat Forum Diskusi Disini Klik Seperti biasa Forum Lagi Kemudian Tambah Kemudian Nama Forum Ya Bapak Ibu Contohnya Diskusi Prastidewi Nah Disini Diskusi Prastidewi Kita ketikan Pada Bagian Ini Mahasiswa Dapat Berdiskusi Secara Lipat Dengan Dosen Pembimbing Kemudian Bapak Ibu Jangan lupa Disini Klik Tampilkan Deskripsi Di Alaman Kursus Nah Bapak Ibu Kemudian Disini Forum Tipenya Silahkan Untuk Standar Forum For General Use Saja Kemudian Disini Appellability Mau Diaktifkan Silahkan Mau Tidak Juga Tidak Jadi Masalah Kemudian Lampirkan Jumlah Kata Kata Disini Maximum Attachment Sidenya Kita Rubah Saja Menjadi 8 Mb Kemudian Display Work Countnya Kita Klik Ya Kemudian Setelah Itu Bapak Ibu Bisa Klik Disini Untuk Ambang Batas Post Untuk Memblokir Biarkan Saja Kemudian Disini Penilaian Biarkan Saja Kemudian Nanti Disini Pembatasan Akses Bapak Ibu Yang harus Penting Disini Nah Kita Akan Lihat Disini Mahasiswanya Adalah Prastidewi Nanti Kita Akan Batasi Hanya Untuk Prastidewi Bapak Ibu Disini Tambahkan Pembatasan Kemudian Klik Group Kemudian Nanti Disini Adalah Prastidewi Nah Disini Harus Prastidewi Kemudian Simpan Dan Tampilkan Kemudian Tambahkan Topik Diskusi Disini Bisa Diskusi Bab Satu Kemudian Silahkan Untuk Mengajukan Pertanyaan Atau Bimbingan Mengenai Mengenai Bab Satu Setelah Ini Post Ke Forum Nah Nanti Bapak Ibu Akan Berdiskusi Disini Dengan Prastidewi Saya Contohkan Akan Masuk Kalau Tadi Namanya Bukan Prastidewi Bapak Ibu Yang 069 Itu Juga Lupa Bapak Ibu Namanya Ini Adalah Prastidewi Nah Ini Namanya Prastidewi Kita Coba Masuk Prastidewi Kemudian Kita Akan Melakukan Diskusi Disini Diskusi Prastidewi Jadi Hanya Ada Diskusi Prastidewi Seperti Itu Nah Kemudian Klik Diskusi Prastidewi Kemudian Disini Diskusi Mengenai Bab 1 Nah Kemudian Tanggapi Oleh Si Mahasiswa Bapak Saya Mau Bimbingan Bab 1 Mohon Untuk Dikoreksi Bab 1 Saya Ini Nah Kemudian Setelah Itu Klik Lanjutan Karena Prastidewi Ini Akan Melampirkan Akan Melampirkan Dari Pile Pile Yang Akan Dimasukkan Disini Kemudian Klik Upload Pile Kemudian Kita Akan Coba Untuk Bab 1 Kemudian Disini Pile Saya Sembarang Dulu Bapak Ibu Ya Karena Belum Disiapkan Contohnya Disini Soal Ini adalah Bab 1 Saya Contohkan Bab 1 Dianggap Sebagai Bab 1 Kemudian Klik Post to Forum Nah Nanti Oleh Bapak Ibu Ini Sudah Ada Bapak Saya Membimbingan Bab 1 Mohon Untuk Dikoreksi Bab 1 Saya Ini Nah Ini Nanti Bapak Ibu Bisa Di Download Caranya Masuknya Seperti Apa Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Masuk Ke Diskusi Prastidewi Kemudian Nanti Kita Akan Berdiskusi Disini Dengan Prastidewi Secara Private Dan Ini Akan Terekam Semuanya Nanti Bapak Ibu Akan Ada Muncul Disini Dari Prastidewi Bapak Saya Membimbingan Bab 1 Mohon Untuk Dikoreksi Bab 1 Saya Klik Oleh Bapak Ibu Kemudian Nanti Dibuka Bapak Ibu Kemudian Saya Sarankan Untuk Menggunakan Microsoft Word Nanti Bentuk Pimbingannya Seperti Ini Nah Ininya Diblok Kemudian Setelah Diblok Oleh Bapak Ibu Kita Akan Memberikan Sebuah Komentar New Comment Tolong Perbaiki Hal Ini Ini Harus Dikuatkan Nah Kemudian Oleh Bapak Ibu Nanti Ini Bisa Dicep As Kemudian Nanti Ditaruh Dimana Aja Silahkan Bimbingan Bab 1 Prasti Bisa Diberi Tanggal Juga Supaya Mudah 0104 2020 Kemudian Setelah Itu Klik Save Sebenarnya Kalau Sudah Dijalani Bapak Ibu Tidak Akan Serumit Ini Tapi Kalau Belum Pernah Pasti Akan Menyatakan Oh Kok Libet Seperti Ini Enggak Sebenarnya Bapak Ibu Kemudian Setelah Itu Bapak Ibu Tanggapi Nah Kemudian Setelah Ditanggapi Bisa Langsung Kelanjutan Saja Karena Kita Akan Ada Kata Ada Yang Mau Dilampirkan Disini Silahkan Bab Satu Anda Sudah Bapak Komentarnya Bapak Ibu Untuk Mereka Perbaiki Nah Kemudian Setelah Itu Nanti Mahasiswanya Akan Lihat Akan Lihat Disini Kita Akan Klik F5 Nah Disini Silahkan Bab Satu Sudah Bapak Tandai Hal-hal Yang Harus Diperbaiki Nah Kemudian Mahasiswanya Di Download Juga Sebenarnya Ini Mudah Bapak Ibu Setelah Di Download Nanti Mahasiswanya Itu Di Perbaiki Setelah Di Download Nanti Mahasiswanya Di Perbaiki Nah Ini Sudah Nanti Mahasiswanya Itu Akan Ada Seperti Ini Komentar Seperti Ini Tolong Perbaiki Hal Ini Nanti Mahasiswanya Ini Di Perbaiki Seperti Itu Bapak Ibu Sangat Mudah Bapak Ibu Seperti Itu Kemudian Bapak Ibu Kita Akan Kembali Lagi Ke Sini Jadi Itu Forum Diskusinya Ada Diskusi Langsung Tapi Saya Harapkan Tidak Terlalu Banyak Menggunakan Ini Karena Nanti Tidak Terecord Jadi Ini Hanya Yang Sedang Ketika Online Saja Ketika Sudah Tidak Online Maka Akan Terhapus Secara Sendirinya Mendingan Menggunakan Diskusi Yang Ini Itu Bapak Ibu Mungkin Itu Saja Bapak Ibu Untuk Tutorial Cara Bimbingan Skripsi Dan Nanti Semuanya Ini Akan Terecord Jadi Mulai Dari Bab Satu Dan Sampai Bab Selanjutnya Nanti Disini Tambah Topik Baru Bab 2 Tambah Topik Baru Bab 3 Tambah Topik Baru Bab 4 Tambah Topik Baru Bab 5 Jadi Bapak Ibu Bisa Disamakan Antara Forum Diskusi Umum Disini Dengan Forum Diskusi Khususus Nanti Kalau Bapak Ibu Supaya Tidak Forum Diskusi Karena Ini Di Dalamnya Sudah Ada Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Dan Bab 5 Bapak Ibu Silahkan Ini Untuk Dikopi Saja Ini Copy Klik Duplikat Nah Kemudian Setelah Itu Kita Seret Ke Bawah Masiswa Yang Kedua Ini Adalah Namanya Kita Akan Buat Forum Diskusinya Yati Kar Yati Yati Kar Yati Jadi Sini Diketikan Diskusi Yati Kar Yati Nah Kemudian Disini Ininya Kita Copykan Saja Keterangannya Kemudian Nanti Disininya Kita Pass Kemudian Nanti Disininya Jangan lupa Bapak Ibu Pembatasan Aksesnya Kita Tambahkan Pembatasan Kemudian Group Kemudian Pilih Disini Yati Karyati Kemudian Simpan Dan Tampilkan Nah Seperti itu Bapak Ibu Kemudian Nanti Tambah Topik Diskusi Satu Diskusi Dua Diskusi Tiga Seperti itu Bapak Ibu Jadi Diskusi Satunya Itu Bab Satu Diskusi Dua 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 Seperti itu Bapak Ibu Nah Mungkin Seperti itu Bapak Ibu Jadi Nanti Bapak Ibu Membuatnya itu Forum Diskusi Secara Umum Nanti Ada Bab 12345 Ada Diskusi Masing-masing Mahasiswa Bab 12345 Mungkin Sekian Tutorial Mengenai Bimbingan Skripsi Secara Online Dan Semuanya Itu Akan Terekod Di Dalam Sistem Tapi Jangan Menggunakan Forum Diskusi Langsung Supaya Nanti Semuanya Terekam Jadi Forum Diskusi Langsung Itu Hanya Live Chat Jadi Ketika Chat Sudah Berakhir Maka nanti kata-katanya juga sudah akan hilang Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh